Shalom Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Umum kita, Bapak Wiranto Sekaligus calon presiden dari Partai Anura Yang saya hormati para pengurus DPP Partai Anura Bapak Subakio AS dan seluruh jajaran para pengurus lainnya Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu Yang saya hormati para hamba Tuhan Para pendeta, romo dan tamu udangan yang saya kasihi Selamat malam Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Karena pada malam hari ini Kita dapat merayakan Natal bersama Partai Anura untuk tahun 2013 Meskipun telah lewat Tapi suasana Natal tentunya masih kita rasakan Saya tidak akan terlalu panjang dalam berikan sambutan Yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah Marilah kita memanfaatkan momentum Natal ini Bukan hanya sekedar perayaan rutinitas Karena pasti banyak diantara kita telah menghadiri peran-peran Natal Janganlah kita pakai sebagai ajang rutinitas yang kita rayakan setiap tahun Tapi saya ingin mengajak kita semua Untuk kita pakai sebagai momentum introspeksi Introspeksi bagaimana kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus Membawa terang bagi dunia Dan sebagaimana tema daripada Natal pada malam hari ini Yaitu terang untuk Indonesia Jadi saya ingin mengajak seluruh kader daripada Partai Anura Khususnya dan seluruh tentunya bangsa Indonesia Untuk bisa menjadi terang bagi bangsa yang kita cintai ini Saya ingin mengutip kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 Dimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan Bahwa bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang Menjadi garam artinya Kita harus tetap bisa dirasakan Jangan sampai kita menjadi tawar Jika kita menjadi tawar artinya kita tidak ada artinya lagi Disamping itu bagaimana kita bisa menjadi terang Di dalam kegelapan Sebagaimana tadi Bapak Pendeta Nus Telah menyampaikan dengan jelas Bagaimana kita bisa menjadi terang Di tengah kegelapan yang dialami oleh bangsa yang kita cintai saat ini Saya ingin mengangkat Tema Bahwa Khusus Natal tahun 2013 ini Yaitu tema Kualitas Kita harus meningkatkan kualitas kita Ada tiga jenis kualitas Yang saya ingin Kita sama-sama Introspeksi dan kita tingkatkan Bagaimana kita yang pertama Meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan Hidup adalah pilihan Banyak sekali pilihan yang harus kita Putuskan setiap hari Namun dengan meningkatkan ibadah kita Kepada Tuhan Saya yakin jalan kita Pasti diberikan petunjuk yang baik Kualitas yang kedua Sebagai bagian daripada introspeksi kita adalah Bagaimana kita memperbaiki kualitas daripada Sifat atau kepribadian atau karakter kita Kita sendirilah yang tahu kelemahan kita masing-masing Jadi kita sendirilah yang tahu Apa yang perlu kita berbaiki Bagi yang tentunya Katakanlah tinggi hati Marilah kita belajar untuk merendahkan hati Bagi kita yang Katakanlah pemalas Marilah kita belajar untuk menjadi lebih rajin Bagi kita yang Katakanlah tidak disiplin Marilah kita belajar untuk lebih disiplin Dan seterusnya Dan seterusnya Hanya kita yang tahu kelemahan kita Dan marilah kita perbaiki Dalam momentum natal Yang kita rayakan pada hari ini Kualitas yang perlu kita tingkatkan ketiga Adalah mari kita belajar untuk selalu memberikan yang terbaik Dari apa yang kita kerjakan Marilah kita Introspeksi Agar apa yang kita lakukan Khususnya Mulai tahun 2014 ini Fokus pada kualitas Memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan Saya yakin sekali Jika Seluruh kader Partai Hanura Mau introspeksi dan menerapkan Tiga jenis kualitas ini Dan ditingkatkan semaksimal mungkin Saya yakin Cita-cita kita bersama Untuk merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi Dapat terwujud Dan saya juga yakin Cita-cita kita bersama Untuk memenangkan pemilu tahun 2014 Dapat juga terwujud Demikian refleksi yang ingin saya bagikan kepada kita semua Yaitu kualitas Yang pertama tingkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan Yang kedua tingkatkan kualitas kepribadian karakter dan sifat-sifat kita Dan yang ketiga tingkatkan kualitas dari apapun yang kita kerjakan Dalam arti selalulah memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan Terima kasih Saya ucapkan selamat hari natal kepada seluruh hadirin yang merayakan Dan tentunya juga selamat tahun baru 2014 Marilah kita bekerja keras Marilah kita tetap semangat Dan marilah kita tetap fokus pada tujuan kita bersama Untuk memenangkan pemilu tahun 2014 Untuk dengan tujuan merubah Indonesia Menjadi Indonesia yang lebih baik Sesuai dengan potensi yang dimiliki Sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa dan negara Yang kita pengangkan bersama dalam arti yang sesungguhnya Terima kasih Tuhan berkati Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih